Polisi amankan tiga orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Update kasus keracunan satu keluarga di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, polisi ungkap bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana yang mengarah pada pembunuhan berencana. Terkini polisi dari Subdit Jatan Ras di Reskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan secara profesional diantaranya berkolaborasi dengan ahli forensik Labfor dan psikolog. Polisi telah mengamankan tiga orang terkait kasus itu di mana dua diamankan di Cianjur sedangkan satu diamankan di wilayah Jakarta. Diinformasikan bahwa sebelumnya yaitu pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, di salah satu rumah kontrakan di Ciketing Udik, Bantar Gebang, ditemukan lima orang alami keracunan. Identitas dari kelima orang tersebut yaitu A.I. Maimunah, 40, N.R., 5, Rituan Abdul Muis, 23, Muhammad Rizwandi, 17, dan Muhammad Dede Solehuddin, 34.